Imam Tanpa Bayangan Jilid 18 Rupanya sekilas pandangan yang samar tadi telah memberikan pandangan yang mendalam dalam benak janlong kun, tetapi disebabkan pandangannya kurang srek dan hanya sekilas pandang saja, maka pria ini berusaha keras untuk mengulangi kembali pandangannya. Kiranya orang ini mempunyai suatu penyakit yang sangat aneh, bukan saja kesukaannya adalah memandang wajah gadis yang cantik, bahkan dia pun mempunyai kebiasaan untuk menilai setiap bagian panca inderasi gadis itu, sepertinya hidung yang terlalu mancung atau pesek, bibir yang terlalu tipis atau pendek, pendek kata sebelum memandang dan menilai sampai puas ia tetap akan merasa penasaran. Kini dengan munculnya tubuh si manusia aneh berjubah merah itu menghalangi pandangan matanya, lamunan yang sedang terkumpul di dalam benaknya kontan jadi buyar. Bisa dibayangkan betapa gusarnya pria itu, ia meraung keras dan segera mengirim satu babatan kilat ke arah depan. Bajingan sialan, rupanya kau adalah anak jadah yang dipelihara oleh cucu kura-kura, makinya kalang kabut. Manusia aneh berjubah merah itu tertegun, ia tidak menyangka kalau pihak lawannya langsung memaki dirinya dengan kata-kata yang kotor, sebagai seorang jago bulim yang mempunyai kedudukan tinggi. Tentu saja orang itu tak kuat menahan diri setelah dirinya dimaki dengan ucapan sekotor itu, suara tertawa dingin berkumandang tiada hentinya memecahkan kesunyian. Kau sendiri yang anak jadah, kau sendiri yang dipelihara oleh cucu kura-kura, bentaknya gusar, sorot matanya memancarkan cahaya kilat. Bajingan cilik. Kau berani mengucapkan kata-kata sekotor itu terhadap diriku. HMMM. Kalau aku si telapak penghancur mayat tidak hajar dirimu sampai hancur lebur, aku bersumpah tidak akan kembali lagi ke Gunung Hoasan. Ia tidak tahu kalau Yan Long Kun jadi naik pitam berhubung. Ia telah menghalangi pandangan matanya serta membuyarkan lamunannya. Dalam perkiraan jagoan dari Gunung Hoasan ini pihak lawan memang ada maksud menghina serta tidak pandang sebelah mata terhadap dirinya. Napsu membunuh seketika menyelimuti seluruh wajahnya. Tampaklah si telapak penghancur mayat menggerakan bahunya meloloskan diri dari serangan telapak lawan, laksana kilat dari tubuhnya ia cabut keluar sebilah pedang pendek yang aneh sekali bentuknya, setelah digetarkan di tengah udara ia mengirim satu babatan dasyat ke depan. Yan Long Kun meskipun sudah lama berdiam di wilayah Siliang, tetapi banyak sekali nama jagoan terkenal di dalam dunia persilatan yang diaketawi, begitu mendengar bahwa pihak lawannya adalah si telapak penghancur mayat dari Gunung Hoasan, hatinya tanpa terasa ikut terperanjat juga. Segera teringatlah olehnya akan sepasang bersaudara si Sim dari Gunung Hoasan, seng kakak Cui si Ciu si telapak penghancur mayat Sim Hiong serta seng adik Liatwe Elun si Roda Kobaran Api Sim Jiang, kedudukan kedua orang ini di DLM Partai Hoasan amat tinggi, dan mereka merupakan manusia-manusia aneh yang paling sukar dilayani di dalam dunia persilatan. Begitu menyaksikan senjata pedang lawan membabat tiba, ia mendengus dingin, teriaknya. Hei, telapak penghancur mayat di dalam tiga pukulan kilat aku akan membinasakan dirimu. Di dalam Partai Siliang, ia termasur sebagai seorang jagoan yang bertenaga raksasa, ditambah pula kepandaian silat yang dipelajarinya teramat lihai maka ia semakin kosan lagi dibuatnya. Apabila secara beruntun ia melancarkan tiga serangan kilat, maka kendati seseorang yang terdiri dari baja yang kuat pun akan terhajar hancur olehnya, semasih ada di wilayah Siliang dulu tak seorang pun yang berani menerima sebuah pukulannya. Kemudian Chiang Bunjian dari Partai Siliang sendiri pun dihajar sampai tergetar mundur oleh tiga buah pukulan berantainya hingga disebut jago paling kosan di wilayah sana. Kejadian ini cukup membuktikan sampai di manakah kelihayan dari tenaga saktinya. Demikianlah begitu ucapannya selesai diutarakan, Seng badan segera meloncat maju tiga langkah ke depan, kepalanya yang besar secara beruntun mengirim tiga pukulan berantai, satu pukulan demi satu pukulan dilancarkan lebih cepat, semuanya mengandung hawa tekanan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Si telapak penghancur mayat tidak tahu kalau kepandaian silat yang dimiliki orang ini sangat lihai, mendengar pria itu sesumbar dengan mengatakan bahwa ia akan dibunuh di dalam tiga jurus, saking gusarnya manusia aneh itu segera tertawa terbahak-bahak. Kalau kau bisa memukul aku sampai mati di dalam tiga jurus, Partai Hoasan akan kuserahkan kepadamu, jeritnya. Siapa tahu belum habis ucapannya diutarakan keluar, terasalah desiran angin pukulan yang meneru laksana gempuran martil yang dapat menghancurkan batu emas, meluncur datang dengan cepatnya menelan ucapan selanjutnya yang belum sempat diutarakan keluar. Belaha meledakan dasyat segera bergeletar mebelah seluruh angkasa. Si telapak penghancur mayat yang semasa hidupnya sudah seringkali menjumpai musuh tangguh Sebelum pernah bertemu dengan lawan selihai dan sehebat ini, ia segera merasakan darah panas di dalam rongga dadanya bergolak keras, sambil memperdengarkan seruan kesakitan yang rendah dan berat darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Buru-buru ia tekan rasa sesak itu ke dalam perut, sementara tubuhnya harus mundur lima enam langkah ke belakang sebelum sanggup berdiri tegak kembali. Ilmu kepandayan sesat apakah yang kau pergunakan teriaknya dengan wajah kesakitan? Tidak suliku beritahukan kepadamu, pikirlah sendiri dengan otak bebalmu itu. Si telapak penghancur mayat Sim Hiong segera berpaling ke arah saudaranya si roda kobaran api Sim Jiang dan bisiknya. J.E.T., aku telah terluka. H.M.M.M. H.M.M.M.M. Tidak bakal modar kalau cuma terluka sedikit, sahut Sim Jiang ketus. Lagi pula kalau kau sampai mati aku masih sanggup untuk membalaskan dendam bagimu. Sekarang ia telah melukai dirimu, aku akan menarik balik modamu. Kedua orang bersaudara ini merupakan saudara kembar yang dilahirkan pada tahun, bulan serta hari yang sama dan watak mereka pun sama dingin, ketus dan tiada perasaan apapun, peduli menghadapi persoalan apapun di dalam pandangan mereka berdua sama sekali tidak disertai dengan perasaan, semua tindakan dilakukan sesuai dengan apa yang ia pikirkan di dalam hati. Terlihatlah lihat H.E.L.L. menggeserkan badannya ke depan, lalu sambil melirik sekejap ke arah yang longkun tegurnya agusar. Bajingan cilik, siapa namamu? H.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M Api tertegun, sebelum ia sempat bertindak untuk melancarkan serangan, ketua dari perguruan Beol yang Tionggo Kiam Lemp telah mengerlingkan matanya memberi tanda, diikuti orang itu maju tiga langkah ke depan sambil menegur. Saudara, kau berani menerbitkan keonaran di tempat ini, tahukah kau tempat apakah ini? Tapi Yan Long pun sama sekali tidak ambil peduli akan tegurannya itu, bahkan seakan-akan tidak mendengar ucapannya, ia tetap tidak berpaling barang sekejap pun. Gok Kiam Lemp si ketua dari perguruan Beol yang Tiong segera tertawa dingin, sinar matanya perlahan-lahan menyapu sekejap seluruh kalangan dan terakhir bertemu di atas wajah Kiam Min Eng, walaupun ia menaruh curiga terhadap asal usul perempuan ini tetapi dia pun dibuat kebingungan dengan alasan apakah ternyata pria bercambang itu bisa demikian kesemsen dan tergiur terhadap dirinya. Gau Heng, apa yang masih kau ragukan lagi? Teriak si roda kobaran api dengan penuh kemarahan. Coba kau lihat, ia sama. Sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap kita orang. Sembari berkata ia segera melepaskan roda raksasa bergiga lima yang tergantung di atas punggungnya, kemudian setelah memasang kuda-kuda senjata roda itu diputar satu kali di tengah udara sehingga menimbulkan suara nyaring yang aneh sekali. Soleng Yan segera tertawa terkekeh-kekeh jengeknya. Hei, apakah kau pengen berkelai? Mari, mari, siau Moai akan melayani dirimu untuk bermain-main sebentar. Pada dasarnya kedua orang darah Ayu pembuat impian dari wilayah Siliang ini bukanlah termasuk gadis perawan yang alim, asal mereka jumpai lawan yang berwajah tampan atau gagah, segala perbuatan rendah apapun bisa mereka lakukan. Dan kini ketika dilihatnya perawakan tubuh si roda kobaran api sangat tinggi besar dan kekar berotot, segera timbulah ingatan cabul dalam benaknya. Sambil maju ke depan mengirim satu pukulan ke udara kosong, biji matanya berputar-putar melemparkan satu kerlingan maut ke arah manusia aneh berjubah merah itu. Terkena kerlingan tersebut kontansi roda kobaran api Simj yang merasakan jantungnya berdebar keras, ia merasa agak tidak tahan menghadapi godaan seperti itu. Haruslah diketahui si roda kobaran api ini meskipun di luaran nampak dingin dan tiada berperasaan padahal dalam hati kecilnya paling tidak tahan menghadapi godaan, maka senjata rodanya segera digetarkan, dengan jurus golun ciasian atau lima roda muncul secara mendadak langsung menotok ke atas dada Soleng Yan. Merasakan datangnya ancaman, bukannya menghindar Soleng Yan justru malah membusungkan dadanya ke depan, dengan sepasang gundukan dagingnya yang besar bulat ia terima datangnya totokan tadi sambil menjengek. Apakah kau tega untuk melukai diriku? Simj yang yang sudah terpikat oleh kecabulan serta kebinalan gadis itu kontan jadi terperanjat, buru-buru ia tarik kembali senjata rodanya dan mundur dua langkah ke belakang, ujarnya setengah berbisik. Lebih baik kau menyingkir saja dari sini, aku tidak ingin melukai dirimu. Mimpi pun si roda kobaran api Simj yang tak pernah menyangka kalau kepandayan silat yang dimiliki kedua orang darah ayu itu sebenarnya jauh lebih dasyat dari kepandayan dua bersaudara Sim dari Hoa Sanpei, karena menyaksikan gerak-gerik lawannya yang menggiurkan hati, ia jadi benar-benar tidak tega untuk turun tangan. Kering. 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 Tiga rentetan iramah yang berkumandang memenuhi seluruh hangkasa, semua jago lihai yang hadir di tengah kalangan saat itu seketika merasakan jantungnya berdebar keras. Terdengar Yanlong Kun meraung keras kemudian secara beruntun mundur dua langkah ke belakang. Kau, kau adalah. Seolah-olah pria bercambang ini telah berjumpa dengan suatu kejadian yang mengejutkan serta menakutkan hatinya, sehingga kata-kata selanjutnya tidak sanggup diteruskan, dengan metel, terbelalak dan mulut melongo orang itu berdiri menjublak di tempat semula. Dengan wajah dingin ketus dan membopong hiem antiknya perlahan-lahan kiem ineng menggeserkan tubuhnya. Aku minta kalian semua segeranya dari sini, serunya ketus. Kalau tidak maka kamu semua akan mati konyol di tengah permainan iramah hatiku yang sadis. Bagian 23 Air muka Gou Kiam Lem berubah hebat, sambil maju ke depan ujarnya. Nona, tolong pinjamkan sebentar hiem mestika itu kepada KUH MMMM. Kau termasuk manusia jenis apa? Berani betul. Mengajukan permintaan sesumbar itu. Sekilas wajah yang menyeramkan berkelebat menghiasi wajah Gou Kiam Lem, sambil menyeringai seram katanya dengan penuh kebencian. Kau jangan anggap di kolong langit tiada seorang manusia pun yang kenali kiem antik di dalam boponganmu itu adalah kiem maut tujuh perasaan. HMMM Aku Gou Kiam Lem sudah lama mencari kiem tersebut, aku harapkah sedikit tahu diri dan segera menyerahkan kepadaku. Aku suruh kalian segeranya dari sini, sudah didengar belum hardik kiam ineng semakin gusar. HMMM Tidak akan segampang itu, jengek Gou Kiam Lem sambil tertawa dingin. Tiba-tiba, terdengar suara bentakan nyaring berkumandang datang dari balik kegelapan. Siapa yang bilang tidak akan segampang itu? Terlihat sesosok bayangan manusia laksana suka gentayangan menubruk datang dengan gerakan yang sangat cepat, kelima jari tangannya laksana cakar setan langsung mencengkeram tubuh Gou Kiam Lem, kemudian mengangkatnya ke tengah udara dan dilemparkan keluar dari hutan tersebut. Beraaat dari balik hutan terdengar suara bentingan keras bergema memecahkan kesunyian di susul suara rintihan kesakitan. Gerakan tubuh orang itu tidak berhenti sampai di situ saja, selesai melemparkan tubuh Gou Kiam Lem ia tubruk pula tubuh si roda kobaran api sinjiang dengan ganas. Bangsat, kau belum juga mau enyah dari sini bentaknya. Dengan gerakan laksana kilat, jari tangannya meluncur keluar bagaikan hembusan angin puyuh, dalam sekejap metu, tubuh si roda kobaran api serta si telapak penghancur mayat telah terlempar semua keluar dari kalangan. Gerakan tubuhnya bukan saja cepat, tepat dan cekatan, bahkan sungguh berada di luar dugaan siapapun. Kehadiran orang ini di tengah kalangan dilakukan sangat mendadak, gerakan tubuhnya pun cepat dan lihai, kontan membuat hati semua orang yang hadir di situ jadi terkesiap dan bergetar keras. Dalam pada itu setelah berhasil melemparkan tubuh ketiga orang jago lihai itu keluar dari hutan, mendadak tubuhnya merandek, sejenak dan tidak meneruskan serangannya lagi. Kie Min Eng menggunakan kesempatan tersebut memperhatikan sekejap potongan badan orang ini, tampaklah dia adalah seorang manusia yang sangat aneh, wajahnya memakai selembar topeng manusia tertawa yang nampak amat lucu, kecuali sepasang matanya yang tajam bercahaya terang di tangannya memegang sebuah kipas besar yang telah usang. Yan Long Kun Rada tertegun beberapa saat lamanya, kemudian tegurnya sambil tertawa. Hei, kau datang dari mana? Haaah, 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 manusia aneh itu goyangkan kipasnya dan tertawa terbahak-bahak. Eeei setan perempuan, apakah kau pun pengen ku lempar keluar dari tempat ini? Yan Long Kun segera mengerutkan sepasang alisnya. Saudara, kalau kau ingin menjual lagak di hadapanku, maka perbuatanmu itu benar-benar merupakan suatu tindakan yang tak tahu diri. Manusia aneh itu tidak mengucapkan sepatah katapun, mendadak ia loncat ke depan dan menghampiri sebuah batu cadas besar yang terdapat di situ, tangannya perlahan-lahan dibabat ke arah bawah, segera terlihatlah batu karang yang amat keras itu seolah-olah sebuah tahu ternyata terpotong-potong jadi beberapa bagian dengan ratanya. Gerakan tersebut dilakukan amat cepat, tahu-tahu manusia aneh tadi telah menyelesaikan pekerjaannya dan meloncat balik ke hadapan Yan Long Kun, jengeknya dengan nada kurang senang. Sekarang katakanlah terus terangkah sendiri yang tidak tahu diri ataukah aku yang tak tahu diri. Sungguh dasyat kepandaian silat yang didemonstrasikan orang itu, kontan Yan Long Kun tarik nafas dalam-dalam, ia merasa bahwa ilmu silat yang dimiliki orang itu terlalu ampuh dan sakti, sadarlah pria bercambang ini bahwa kepandaian silatnya masih belum sanggup untuk menandingi orang itu. Pembicaraan belum sampai dilanjutkan, mendadak terlihatlah Gou Kiam Lem serta si roda kobaran api dengan kalap telah menubruk datang lagi, sedangkan si telapak penghancur mayat duduk bersilah di atas tanah untuk menyembuhkan luka dalamnya. Terdengarlah manusia si Gou itu dengan wajah hijau membesi, teriaknya penuh kemarahan. Antara aku dengan dirimu tak pernah terikat dendam permusuhan maupun sakit hati, mengapa kau menghina dan mempermalukan diri Chai He? Manusia aneh itu mendengus dingin. Selama aku masih berada di sini, siapapun dilarang bersikap kurang ajar ataupun kurang sopan terhadap dirinya. Sembari berkata ia segera menuding ke arah Kiam Min Eng. Kiam Min Eng yang ditunjuk jadi melengek dan tidak habis mengerti, ia merasa tak pernah kenal dengan seorang tokoh bulim yang memiliki ilmu silat sedemikian lihainya, tanpa sadar pikirannya telah terjerumus dalam lamunan, dengan gunakan segenap daya ingatannya ia berusaha mencari tahu asal-usul orang itu. Dalam pada itu air muka Gou Kiam Lem telah berubah jadi dingin dan kaku. HMM. Apakah saudara ingin mengandalkan sepatah dua patah kata itu hendak menggertak kami sekalian katanya? Tidak berani, tidak berani sahut manusia aneh itu berulang kali, perlahan-lahan ia menggeserkan badannya menghampiri seng ketua dari perguruan B.O.L yang tiong itu. Berhubung Gou Kiam Lem sudah tahu sampai di manakah taraf kelihayan lawannya, ia jadi jari dan gentar tatkala dilihatnya pihak lawan mendekati ke arahnya, tanpa sadar ia mundur beberapa langkah ke belakang dan memandang ke arah orang itu dengan sorot metu ketakutan. Manusia aneh itu tertawa menghina. Huuu! Kalau kau masih kepengin menjajal kepandayan silatku, mari, mari, tiada halangannya bagimu untuk mencoba. Gou Kiam Lem bukanlah seorang manusia yang telol dan tak punya pikiran, setelah mengalami kerugian besar di tangan orang dari dasar hati kecilnya telah timbul perasaan di jari yang tak terhingga, ia sadar bahwa dirinya pasti akan kalah lagi andai kata melancarkan serangan ke arahnya. Oleh sebab itu setelah ragu-ragu sesaat akhirnya ketua dari perguruan B.O.L yang tiong ini mengambil keputusan untuk sementara menghindari bentrokan langsung dengan orang itu. HMM, kita lihat saja nanti serunya dengan gemas. Habis berkata ia segera berlalu dari situ diikuti si roda kobaran api yang memayang kakaknya si telapak penghancur mayat. Suara seruling yang lirih kian lama kian menjauh dan akhirnya sirap, jelas ia telah menarik kembali seluruh anak murid perguruan B.O.L yang tiong yang telah mengepung rapat-rapat sekeliling hutan itu. Mendadak, bayangan manusia berkelebat lewat, Wiet Shins yang munculkan diri dari tengah hutan. Sepasang darah ayu pembuat impian dari si liang menyaksikan hal itu air muka mereka segera berubah hebat, satu ingatan dengan cepat berkelebat di dalam benak mereka. Tau aku terdengar Su Leng Yan berteriak keras. Apa yang harus kita nantikan lagi di sini? Yan Long Kun berpaling, tatkala menyaksikan di tempat itu muncul pula seorang gadis muda yang cantik jelita, tanpa terasa penyakit anehnya kambuh kembali, ia menelan air liur dan bertanya. Leng Yan, apakah kau maksudkan gadis ini? Sedikit pun tidak salah, sahut Su Leng Yan sambil tertawa ringan. Tua bangka itu telah menyerahkan benda tersebut kepadanya. Yan Long Kun tertawa terbahak-bahak, ia segera menyingkap ujung jubahnya dan meloncat ke depan. Siapa tahu baru saja badannya bergerak, tiba-tiba manusia aneh itu telah munculkan diri di hadapannya dan menghadang jalan perginya. Hal ini membuat pria bercambang itu jadi amat terperanjat. Hei, apa yang kau inginkan teriaknya penuh kemarahan? Dengan sorot metu yang tajam manusia aneh itu menatap sekejap ke arahnya, kemudian sahutnya dengan suara dingin. Cepat enyah dari sini. Beritahu kepada suhumu, janganlah sekali-kali ia punya pikiran untuk mendapatkan pil mujarab somwan berusia seribu tahun itu. Siapakah sebenarnya dirimu seru sosial yang tidak puas? Sekembalinya dari sini kami harus memberikan suatu pertanggung jawaban kepada guru kami. Hei, 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 hei. Manusia aneh itu tertawa dingin. Asalkan kau sebutkan potongan wajahku, maka gurumu segera akan mengerti. Sepasang gadis cantik pembuat impian dari wilayah si Liang ini pun tahu bahwa manusia aneh tersebut bukanlah seorang manusia yang gampang dilayani. Dengan penuh kebencian mereka melirik sekejap ke arahnya kemudian sambil menarik tangan yang longkun buru-buru mengundurkan dari situ. Malam yang gelap terasa amat sunyi, segulung angin dingin berhembus lewat membuyarkan rambut Wichin Xiang yang terurai ke bawah, perlahan-lahan ia benahi rambutnya yang kusut dan melirik sekejap ke arah gurunya Kie Min Eng, lalu menghela nafas dalam-dalam. Kie Min Eng sendiri dengan ringan menyentil tali senar hiemnya hingga mengalukan irama yang memecahkan kesunyian di tengah malam itu, kemudian ia menungak dan memandang ke arah muridnya dengan sorot metu yang halus dan lembut, ujarnya lirik. Nak, mau apa kau datang kemari? Sebelum daya kerja obat itu menunjukkan reaksinya, kau harus melindungi keselamatan mereka, hati-hati kalau ada orang yang turun tangan melukai mereka di kalaka sedang berada di sini. Karena aku dengar suara ribut-ribut di tempat luaran maka aku datang kemari untuk menengok apa yang terjadi, sahut Wichens yang dengan nada sedih. Suhu benarkah obat somwan berusia seribu tahun itu mempunyai khasiat yang hebat, mengapa hingga kini Pak In Hui belum sadar juga dari pingsannya? Kie Min Eng adalah seorang perempuan yang sangat memahami perasaan hati sepasang muda-mudi yang sedang berkasih-kasihan, terutama seorang gadis muda apabila ia telah mencintai seseorang maka ia akan menerima kasih sayang pihak lawannya dengan segenap jiwa dan raganya, andai kata pihak lawannya menderita luka atau tidak senang hati, maka rasa khawatir, cemas, gelisah serta perhatian yang diperlihatkan seringkali jauh melebih perhatiannya terhadap diri sendiri. Terdengar Kie Min Eng tertawa ringan dan menjawab, luka dalam yang ia derita terlalu parah, penyakit semacam ini tidak akan sembuh di dalam waktu yang singkat. Nah, kau tak usah terlalu sedih ataupun murung, percayalah obat mujarab yang dimiliki si tangan sakti berbaju biru merupakan salah satu obat mujarab yang paling hebat di antara kelima jenis obat lainnya di kolong langit. Kalau memang begitu aku pun jadi legat, asal lihat tidak ada apa-apa aku pun bisa tenang. Seperti seorang bocah kecil saja, setelah mendengar bahwa luka dalam yang diderita Pek In Hui segera akan sembuh kembali, gadis ini jadi kegerangan setengah mati, kemurungan serta kesedihan yang terlintas di atas wajahnya tadi bagaikan terhembus angin kencang seketika lenyap tak berbekas, gadis itu pulih kembali dalam kelincahan serta kegembiraannya, sambil tersenyum ia pun berlalu dari situ. Menanti bayangan punggung Wiet Shins yang sudah lenyap dari pandangan, Kie Min Eng baru alihkan kembali sinar matanya ke arah manusia aneh itu. Ditatapnya wajah orang itu dengan sinar matu dingin, lalu tegurnya dengan suara berat. Mau apa kau datang kemari? A-a-a-a-a. Kau sudah tahu siapakah aku seru manusia aneh itu dengan perasaan hati yang bergolak. H-M-M-M. Kau anggap aku tak dapat mengenali kembali dirimu. Sekalipun kau telah menutupi selembar wajahmu dengan topeng kulit manusia, tetapi nada suaramu sama sekali tidak berubah, setelah ku perhatikan dengan seksama tidak sulit bagiku untuk menduganya. A-a-a-a. Tiba-tiba manusia aneh itu menghela nafas dalam. 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 In-eng. Benarkah kau tak pernah melupakan diriku? Seolah-olah dia mempunyai perasaan hati yang sukar diutarakan keluar dengan kata-kata, saking goncangnya perasaan hati sepasang matanya bagaikan orang kebingungan memandang ke angkasa tanpa berkedip, setitik air matu mengembang di atas kelopak matanya. H-M-M-M. Aku telah melupakan dirimu, jawab Kie Min-eng dengan nada yang amat tegas. Sejak dari dulu aku telah melupakan dirimu, dalam hati kecilku sudah tiada dirimu lagi, bagaikan barang-barang yang telah mati aku tidak menaruh kenangan ataupun rasa rindu terhadap dirimu lagi, aku tak pernah memikirkan tentang kau, tidak jerit manusia aneh itu dengan penuh penderitaan batin. In-eng, kau tidak akan melupakan diriku, selamanya, yaaah selamanya, kau tak akan. Tapi dengan cepat Kie Min-eng telah gelengkan kepalanya. Aku memang tak dapat melupakan dirimu, tapi yang tak dapat. Kulupakan adalah penderitaan serta siksaan yang telah kau tambatkan kepadaku, penderitaan batin yang luar biasa itu telah menghapus seluruh hidupku, membuat diriku hampir saja tak punya semangat serta keberanian untuk melanjutkan hidupku. Ia tak berani mengenangkan kembali peristiwa yang paling menyedihkan bagi hidupnya, ia tak berani mengenang pula semua kejadian sedih yang pernah menimpa dirinya bagi seorang gadis dengan pengalaman pahit yang serba getir, pikiran serta perasaannya hanya kosong, hampa belaka. Selama banyak tahun, seluruh harapan yang timbul dalam hati kecilnya telah ditumpukan semua ke atas bahwa Chen Xiang, hanya gadis yang menyenangkan dan lincah ini saja yang dapat mendatangkan perasaan gembira bagi dirinya, tetapi dibalik kegembiraan tersebut siapapun tidak tahu bahwa ia telah merahasiakan banyak persoalan yang tak ingin diketahui oleh siapapun. Dalam pada itu si manusia aneh tersebut pun mulai bungkam, mulai murung dan kesal, apa yang bisa ia katakan pada saat ini? Semua harapan yang dihimpun dan dikumpulkan selama ini kian lama kian bertambah suram, bagaikan asap yang mengumpul di udara saja, sedikit terhembus angin segera buyar dan lenyap tak berbekas, sepanjang masa tidak mungkin bisa berkumpul kembali. Dengan perasaan yang amat sedih ia menghela nafas panjang. Ineng, apakah kau masih tetap kukuh, kukuh pada pendirianmu? HMM, kalau kau ingin aku tunduk di bawah telapak kakimu, heeh, heeh, tunggu sajalah sampai matahari bisa terbit dari sebelah barat. Rupanya manusia aneh itu dibuat tertegun oleh ucapan yang terakhir ini, lama sekali ia termenung kemudian baru menjawab. Ineng, aku tidak bermaksud demikian, aku hanya berharap agar kasuka memandang di atas wajah anak kita berilah kesempatan bagi kami untuk berkumpul kembali, bagaikan rembulan di tengah mega suatu saat pasti bulat dan purnama. Kiam Ineng menghela nafas lirih dan gelengkan kepalanya. Kesemuanya itu sudah terlambat, perjumpaan di antara kita. Adalah suatu kesalahan yang amat besar, seandainya bukan disebabkan siang jie, aku percaya bahwa kau tidak akan menemukan diriku, tetapi walaupun begitu aku tak pernah menyangka kalau kedatanganmu bisa sedemikian cepatnya, kehadiranmu sungguh berada di luar dugaanku. Saking sedih dan terharunya tanpa sadar si manusia aneh itu mengucurkan air matanya, ia tertunduk lemas. Ineng, selama ini aku selalu mengikuti di belakang siang jie, semua peristiwa yang terjadi di tempat ini telah ku ketahui semua, Ineng. Aku mengakui bahwa dahulu aku terlalu berkeras kepala, tapi sekarang, sekarang. Tak usah banyak bicara lagi tuh Kas Kiam Ineng sambil mengulapkan tangannya. Cepatlah pergi dari sini, aku tidak ingin mendengar kau mengungkap kembali peristiwa sudah lewat. Perlahan-lahan si manusia aneh itu melepaskan topeng yang menutupi wajahnya, dia bukan lain adalah si tangan sakti berbaju biru. Dengan wajah yang lesu, murung dan teramat sedih ia maju beberapa langkah ke depan, sambil mengeluarkan sepasang tangannya ke depan ia berharap. Ineng, marilah kita rujuk kembali, marilah kita berkumpul kembali dan hidup dengan kebahagiaan bersama anak-anak kita. Kiam Ineng memandang sini selalu menggeleng dengan wajah dingin, sikapnya begitu tegas dan pendiriannya begitu kukuh membuat si tangan sakti berbaju biru semakin sedih. Ia mulai putus asa dan kecewa, hatinya terasa amat terluka hingga tak tahan ia mendengak dan tertawa keras. Ineng ujarnya kemudian, sekalipun kau tidak ingin rujuk kembali dengan diriku, tetapi bagaimanapun juga kau tidak seharusnya mengelabdobi anakmu sehingga ayah sendiri pun tidak kenal. Mendengar perkataan itu Hawa Pitam Kiam Ineng segera berkobar. Mempunyai seorang ayah yang tidak bertanggung jawab seperti kau sama halnya dengan tidak punya ayah, kini Siang Jai sedang gembira dan hidup dalam keadaan yang baik, aku harap kau jangan mengacaukan pikirannya lagi, dalam bayangannya ia mempunyai seorang ayah yang bagus dan sempurna dalam segala hal, sedang kau. HMMM. Aku ogah untuk membicarakan tentang dirimu. Mimpi pun si tangan sakti berbaju biru tak pernah menyangka kalau Kiam Ineng bisa memaki dirinya dengan begitu tak kenal perasaan, membuat sekujur badannya gemetar keras, titik keringat dingin mulai membasai jidatnya. Ineng, masa kau pun melarang aku untuk berjumpa muka dengan darah dagingku sendiri, rintihnya dengan penuh penderitaan. HMMM. Kalau aku tetap melarang kau mau apa makin lama suara dari perempuan itu semakin dingin dan ketus. Sekali lagi si tangan sakti berbaju biru tertegun, ia tak pernah mengira Kiam Ineng bisa sedemikian cepatnya berubah sikap terhadap dirinya, ia jadi jengah, kikuk dan serba salah. Dalam keadaan begitu pria berbaju biru ini tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Di saat yang amat kritis itulah mendadak ia temukan putranya si jago pedang bertangan sakti secara diam-diam sedang menyusup. Keluar dari balik hutan belantara. Satu ingatan dengan cepat berkelebat di dalam benaknya, ia segera berteriak. MEHING, cepat datang kemari menjumpai ibumu. Si jago pedang bertangan sakti MEHING yang telah mengetahui persoalan antara ayah dan ibunya, mendengar panggilan tersebut buru-buru munculkan diri dari tempat kegelapan dan jatuhkan diri berlutut di hadapan perempuan itu. Ibu panggilnya dengan suara gemetar, air mata, tanpa terasa jatuh berlinang membasai pipinya. Panggilan yang begitu mesra, begitu lembut seketika menghancurkan hati Kie Min Eng, ia merasakan dadanya seperti digodam dengan martil besar membuat tubuhnya tak tahan dan mundur dua langkah ke belakang dengan sempoyongan, kelopak matanya segera menjadi kabur tertutup oleh air mata. Sambil menuding ke arah si anak muda itu, bisiknya lirih, kau, kau adalah ING. Tapi dengan cepat satu ingatan berkelebat di dalam benaknya, ia jadi nekat dan serunya dengan suara tajam. Aku bukan ibumu, kau keliru. Walaupun hanya beberapa patah kata yang biasa tanpa keandahan apapun, tetapi kata-kata yang meluncur keluar dari mulutnya ini cukup memilukan hatinya sehingga hampir saja perempuan itu jatuh tak sadarkan diri saking pedih hatinya. Buru-buru ia putar badannya membelakangi si anak muda itu, agar air matu yang jatuh bercucuran membasai pipinya tidak sampai terlihat oleh mereka. Kenangan pahit masa lampau dengan cepat berkelebat kembali di dalam benaknya, ia teringat kembali bagaimanakah si tangan sakti berbaju biru telah memperkosa dirinya dengan care serta si asat yang paling rendah dan kotor setelah usahanya untuk mendapatkan dirinya gagal, perasaan benci dan dendam seketika berkobar kembali di dalam dadanya. Atas hasil perkosaan yang sadis dan brutal itu, selama sembilan bulan ia telah mengandung sepasang bayi kembar yakni Wietchen Xiang serta si jago pedang bertangan sakti, tetapi ia masih amat mendendam dan membenci akan kebejatan moral serta kelicikan perbuatan si tangan sakti berbaju biru, maka suatu malam secara diam-diam ia membawa Wietchen Xiang dan meninggalkan lelaki itu beserta anak lelakinya, selama banyak tahun ia bersembunyi di tengah hutan yang lebat dan terpencil. Sementara si tangan sakti berbaju biru dari sedihnya telah berubah jadi dongkol dan gusar setelah menyaksikan perempuan Shi Kim itu tidak mau mengakui anaknya sendiri. Ia tertawa keras kemudian berseru. Kau benar-benar tidak berperi kemanusiaan. HMM. Sejak kecil Ing Jie tak pernah mendapat kasih sayang dari ibunya, siang malam ia menangis dan memanggil-manggil ibunya, tapi sekarang terhadap anak sendiri pun kau tidak mau mengakui. Apa kau bilang tiba-tiba Kie Min Eng meloncat maju ke depan dan berteriak penuh kemarahan. Kalau kau tidak mau pergi lagi dari sini, jangan salahkan kalau aku segera akan turun tangan terhadap dirimu. Kepedihan serta kesedihan yang berkecamuk dalam hatinya saat ini sukar dilukiskan dengan kata-kata, di dalam gusarnya semua rasa dongkol dan amarah dilampiaskan ke atas si tangan sakti berbaju biru. Telapak tangannya berkelebat ke depan laksana kilat, diiringi hawap pukulan yang mahadasyatia hajar tubuh lelaki itu. Dengan cepat si tangan sakti berbaju biru geserkan badannya ke samping, lalu teriaknya keras-keras. Seandainya kau tidak mau pergi bersama aku, aku serta Ing Jie akan mati bersama di sini. Pada saat ini Kie Min Eng telah mengambil keputusan untuk merahasiakan kejadian pada malam ini terhadap Wu Ye Chen Xiang, ia tidak ingin di dalam hati putrinya yang masih suci bersih ternoda oleh bayangan hitam tersebut, ia merasa pada usia seperti ini Wu Ye Chen Xiang sedang membutuhkan perkembangan yang segar dan harmonis, ia tak mau merusak hatinya dan membuat ia jadi sedih karena peristiwa yang amat memalukan itu. Sementara itu si jago pedang bertangan sakti yang melihat Kie Min Eng melancarkan satu serangan ke arah tubuh ayahnya, ia jadi amat cemas, buru-buru badannya mencelat ke udara dan melayang turun di antara tubuh kedua orang itu, teriaknya keras-keras. Kalian jangan bertarung lagi. Kie Min Eng sendiri walaupun dalam hatinya amat membenci si tangan sakti berbaju biru, tetapi ia merasa tidak tega untuk melukai putranya sendiri, melihat si anak muda itu menghadang di hadapannya. Dengan cepat serangan yang telah dilancarkan itu ditarik kembali dan melompat mundur ke samping, serunya ketus. Kau cepatlah berlalu dari sini bersama ayahmu, aku tidak ingin berjumpa dengan dirimu. Si jago pedang bertangan sakti tidak menjawab, sambil membesut air matanya yang mengucur keluar tiba, ia mengirim satu cengkeraman ke atas wajah Kie Min Eng, berusaha untuk melepaskan kain kerudung hitam itu. Serangan ini dilancarkan amat cepat dan di luar dugaan siapapun, Kie Min Eng jadi teramat gusar, sambil mementak ia meloncat ke samping untuk menghindar. Apa yang hendak kau lakukan hardiknya dengan air matu bercucuran? Aku ingin melihat bagaimanakah raut wajah ibuku, aku ingin lihat mengapa ia berhati kejam hingga terhadap putra kandungnya sendiri pun tak mau mengakui. Sekarang kau tidak mau diriku, itu berarti dalam hatimu sudah tiada pikiran terhadap putra kandungmu. Oh oh oh, selama banyak tahun aku ingin berjumpa dengan ibuku, sungguh taknya Nadia ternyata adalah seorang perempuan yang tidak berperasaan. Haruslah diketahui bagi seorang bocah yang semenjak kecilnya tidak beribu, seringkali ia membayangkan ibunya sebagai seorang yang ramah, penuh kasih sayang dan patut dihormati. Demikian pula halnya dengan si jago pedang bertangan sakti ini, sejak kecilnya ia telah membayangkan ibunya sebagai seorang perempuan yang agung dan mencintai putra putrinya. Tetapi setelah kedua belah pihak saling berjumpa muka, bayangan indah yang telah dihimpunnya sejak dulu seketika hancur berkeping-keping, ia tidak mendapatkan apa yang pernah dibayangkan semasa kecilnya dulu. Oh oh oh, Kie Min Eng berseru tertahan, dengan gemetar tubuhnya mundur sempoyongan, ia berusaha mempertahankan diri. Berusaha mengeraskan hatinya agar rasa sedih yang bergelora di dalam dadanya tidak sampai tercermin keluar. Tetapi setelah ia mendengar jeritan batin dari putranya, seng hati yang mulai tenang bergetar kembali dengan kerasnya, pandangan metu segera berkunang-kunang, kepalanya pusing tujuh keliling dan dadanya seperti dihantam dengan martil besar, hampir saja dia roboh terjengkang ke atas tanah. Kau, jeritnya lengking. Aku adalah putra kandungmu, ujar si jago pedang bertangan sakti kembali dengan suara yang memilukan hati. Tetapi tak seharipun kau pernah memelihara diriku, tak sedikitpun kau pernah menyayangi diriku. Oh oh oh, ibu, tahu kau bahwa pekpatah kuno mengatakan, menghormati ayah bagaikan langit, berbakti kepada ibu bagaikan bumi, tetapi kau, kau tidak memiliki. Plo ook saking tak tahannya menerima sindiran tajam dan pedas dari putranya, Kie Min Eng telah melayangkan sebuah tamparan yang amat keras ke atas wajah si anak muda itu. Air muka si jago pedang bertangan sakti berubah hebat, kali ini wajah berubah semakin pucat pias bagaikan mayat. Lima jalur bekas jari yang berwarna merah dan berubah membengkak tertera jelas di atas pipinya yang pucat, si anak muda itu melengak lalu gumamnya lirih. Ibu, inikah kasih sayang yang kau berikan kepada putra kandungmu? Uuuuah! Kie Min Eng yang keras hati dan perkasa kali ini tak dapat menahan goncangan batin yang dihadapinya, dengan penuh kesedihan ia menangis terseduh. Uuuuah, anakku, anakku. Dia adalah seorang perempuan, hanya perempuanlah yang tahu bagaimana menyayangi serta mengasihi putranya, ia mempunyai kasih sayang seorang ibu tetapi perempuan itu tak berani memperlihatkannya, sebab ia tak ingin kehilangan satu-satunya putri. Yang ia cintai, ia takut suatu saat Wichens yang mengetahui akan rahasia ini dan melukai hatinya, mungkin peristiwa itu akan mencelakai seluruh kehidupannya. Ibu terdengar jago pedang bertangan sakti merengek dengan penuh kepiluan hati. Ikutilah ayah dan mari kita pulang ke rumah, sebenarnya Kie Min Eng berhati penuh welas asih dan halus perasaannya, tetapi ia tak mau memaafkan si tangan sakti berbaju biru yang rendah serta terkutuk itu, benaknya terasa kosong, hampa, kehampaan itulah membuat ia jadi bergidik dan merasa takut. Akhirnya perempuan itu menghela nafas panjang, perlahan-lahan putar badan dan berlalu. Ibu jerit si jago pedang bertangan sakti sambil memburu ke depan. Sudahlah, kau tak usah banyak bicara lagi, lupakanlah diriku, Ibu, anggaplah kau tidak punya ibu. Tidak. Aku tak dapat melupakan dirimu, aku adalah darah dagingmu, aku adalah anakmu yang kau kandung selama sembilan bulan lebih sepuluh hari, jerit si anak muda itu keras-keras. Aku tak bisa hidup tanpa kau. Oh 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 oh. Ibu, aku minta, janganlah kau berkeras hati, kembalilah kepada ayah, dan mari kita hidup bersama dengan penuh keharmonisan. Saking tak tahan menguasai emosi yang mempengaruhi jiwa serta pikirannya, pemuda itu memburu ke depan dan mencekal tangan kiamin yang kencang-kencang lalu ditarik ke belakang. Pada saat masing-masing pihak saling menarik dan saling membetot itulah tiba-tiba wet change yang munculkan diri di tempat itu, begitu melihat gurunya sedang saling membetot dengan seorang pemuda, ia salah menyangka gurunya sedang bertempur. Saking cemas dan gelisahnya laksana kilatia menubruk ke depan, teriaknya keras-keras. Inti, cepat kemari. Si jago pedang berdarah dingin. Pek Inhoi yang mendengar jeritan gadis itu bagaikan segulung asap hitam segera meluncur datang, begitu tiba telapak tangannya langsung dibabat ke bawah menghajar tubuh si jago pedang bertangan sakti. Lepas tangan hardiknya dengan suara dasyat. Si jago pedang bertangan sakti tidak menyangka kalau tenaga luakang yang dimiliki orang itu sangat lihai, sebelum badannya sempat berdiri tegak segulung tenaga tekanan yang sangat kuat telah meluncur tiba, ia bergidik dan buru-buru mengigus ke samping lalu melayang mundur ke belakang. Telur busuk bentaknya gusar. Kau berani mencampuri urusan pribadiku. Setelah merandek sejenak di atas tanah, perlahan-lahan pedangnya diloloskan dari balik punggung sehingga terasalah cahaya tajam berkilatan memenuhi angkasa. Saudara, bersiap-siaplah menghadapi kematianmu, serunya sambil melintangkan pedangnya di depan dada. Aku paling benci terhadap orang yang berani mengganggu urusanku, kau telah turun tangan secara gegabah kepada diriku dan mencampuri urusan yang tiada sangkut lautnya dengan dirimu. HMM, aku tak bisa melepaskan kau dengan begitu saja. Dari sikap si anak muda itu mempersiapkan serangannya, jago pedang berdarah dingin Pek In Hui mengetahui bahwa ia telah berjumpa dengan seorang musuh tangguh, hatinya terkesiap dan wajahnya berubah jadi amat serius, setelah tarik nafas dalam-dalam pedang sakti penghancur seng surianya lambat-lambat dicabut keluar. Air muka si tangan sakti berbaju biru berubah hebat. Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. Pedang mestika penghancur seng suria, pedang mestika penghancur seng suria, serunya berulang kali. Seolah-olah ia telah bertemu dengan suatu kejadian yang mengerikan, air mukanya berubah sangat hebat, dengan alis berkerut. Dan napsa membunuh menghiasi seluruh benaknya ia menegur penuh kebencian. Apa hubunganmu dengan Pek Tiang Hong? Pek Tiang Hong tertegun, ia tidak menyangka kalau si orang tua itu kenal dengan ayahnya, sementara hendak menjawab Tiang Min Eng dengan wajah berubah telah mendahului. Apa hubungannya dengan Pek Tiang Hong itu bukan urusanmu dan kau tak perlu tahu. Apakah dia bukan keturunan dari keluarga Pek Jengek si tangan sakti berbaju biru dengan suara dingin, napsu membunuh semakin jelas menghiasi wajahnya. Mendengar ejekan itu Pek In Hui seketika jadi naik pitam. Sejak si jago pedang sakti dari partai Tiam Cong Chia Cheng gak menemui ajalnya, dalam partai tersebut boleh dibilang kepandayan silat Pek Tiang Hong lah yang paling lihai, meskipun ia tak tahu dendam sakit hati apakah yang telah terikat antara orang ini dengan ayahnya, tetapi ia bisa menduga bahwa orang itu bukanlah sahabat ayahnya. Sebagai pemuda yang berjiwa tinggi hati, tentu saja ia tak sudi mengingkari dirinya sebagai keturunan keluarga Pek, sambil tertawa dingin pedangnya segera digetarkan hingga memancarkan cahaya yang amat tajam. HMMM Belum pernah keturunan keluarga Pek menyangkal diri di dalam dunia persilatan, kau dapat mengenali pedang mestika penghancur suriaku ini, tentunya mengetahui pula diriku bukan? Si tangan sakti berbaju biru menungak dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 bagus, bagus serunya. Pek Tiang Hong bisa mempunyai seorang putra semacam kau, ia patut merasa bangga. Perlahan-lahan sinar matanya menyapu sekejap ke arah wajah Wiai Chins yang lalu katanya. Dengan mempertaruhkan jiwa kau pergi menempuh bahaya untuk mencari obat somwan berusia seribu tahun di loteng Cui Hoa Elooku apakah obat itu kau gunakan untuk menolong bajingan cilik ini? Benar, lociampuwe sahut gadis Siwe itu setelah tertegun beberapa saat lamanya. Haaah, 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 kalau aku tahu bahwa dia adalah putra dari Pek Tiang Hong, HMMM. Tidak suliku berikan obat itu kepadamu. Bangsa tua, sombong amat kau bentak Pek Inhoi, makin lama ia merasa semakin naik pitam. Si jago pedang bertangan sakti yang mendengar pihak lawan memaki ayahnya, dia pun jadi marah, napsu membunuh bergelora di dalam dadanya, sambil menggetarkan ujung pedangnya membentuk berpuluh-puluh kuntum bunga pedang jeritnya keras.